oke perhatikan selanjutnya adalah kita akan membuat view view itu untuk mengakses data dari data dari tabel-tabel yang ada di database kita membuat kayak disbaik data jadi kita akan merencanakan view-view nya pertama untuk admin untuk di admin ini di bagian view kita lihat admin itu dia fiturnya user interface nya ada berapa tadi 19 nah dia berdasarkan yang di berdasarkan yang ini yang kita buat tadi berarti mulai dari pasien kan berarti disini view view nya ini sama data pa data pasien bersama dengan yang di bagian atas di bagian user interface nah ini ini view nya sama tapi tidak tidak ada indeks nya jadi kita blok di ini kita klik kanan pilih copy kita letakkan di view nya di view pastikan di anak panah ke bawah klik kanan pilih p view nya sama kecuali kecuali indeks kecuali halaman indeks tidak perlu pakai view kemudian di yang lainnya juga sama di apotheker di user interface nya itu monitoring resep dan penyerahan obat itu apakah kita mau pakai view atau tidak kalau monitoring resep kan pakai view otomatis kan dia ambil dia display semua data kalau penyerahan obat itu kan tidak perlu dia display itu kan per orang kan per orang jadi view nya cukup satu monitoring resep saja kita copy letakkan di view sini nah view nya hanya di monitoring resep saja kemudian CS view nya juga hanya satu yaitu monitoring kamar dia letakkan di view pastikan anak panah ke bawah pilih paste oke kemudian di dapur sama kalian copy user interface nya di monitoring kisi pasien ke kanan copy paste di view oke kemudian selanjutnya di dokter di dokter itu view nya ada monitoring pemeriksaan hanya monitoring pemeriksaan pemeriksaan diagnosa diagnosa juga butuh view kemudian pemeriksaan dan resep view nya untuk dokter itu hanya tiga karena nanti dia display hanya tiga itu kalau pemeriksaan lanjut kan tidak perlu display dia punya datanya toh yang perlu di display hanya diagnosa kenapa? karena diagnosa bisa lebih dari satu monitoring pemeriksaan juga banyak pasien resep juga bisa lebih dari satu jadi view nya kita hanya tiga ini diagnosa monitoring pemeriksaan dan resep kita letakkan di view oke kemudian kasir kasir itu hanya satu monitoring pembayaran saja yang ada kemudian pasien pasien itu ada riwayat rekam medis dengan pendaftaran pelayanan ada dua ini yang kita buatkan view kemudian perawat jaga itu hanya satu yang kita buatkan view nya perawat pemeriksaan juga hanya satu yaitu monitoring pemeriksaan kita letakkan di view berikut petugas pendaftaran itu hanya monitoring rawat ini hanya satu kita letakkan di view petugas pendaftaran itu hanya satu hanya monitoring rawat inap yang ada di view selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati